Mesin bor bawah tanah yang juga biasa disebut dengan tanel boring mesin TBM, pertama di Indonesia ini diberi nama Antareja oleh Presiden Jokowi. Penyembatan nama Antareja diharapkan mesin bor dapat bekerja setangguh tokoh Antareja Putra Bima seperti halnya dalam pewayangan. Mesin bor Antareja merupakan mesin bor bawah tanah yang pertama dioperasikan dari total empat mesin yang akan beroperasi dalam pekerjaan konstruksi proyek MRT. Mesin bor pertama telah berada di lokasi patung pemuda, sementara yang kedua saat ini sedang dalam proses perakitan dan akan segera menyusul untuk beroperasi dalam waktu dekat. Mesin bor ini mampu mengebor terowongan jalur bawah tanah MRT dengan kecepatan kurang lebih 8 meter per hari. Masa pengerjaan terowongan bawah tanah MRT dengan menggunakan mesin bor ini akan berlangsung mulai September 2015 hingga Desember 2016. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya di atas pengerjaan yang telah menonton! Lihat tanya saja, semuanya untuk menonton! Yang dimana saja? Bagus itu harus diberikan! Oh ya dari ini... yang bukan? Ya itu sebuah piramar besar tahun lalu! Tidak begitu? Selain ini penyelesaian korek MRT Jakarta Koridor Selatan Utara Fase 1 lebat bulu sebudaran Hotel Indonesia secara keseluruhan telah mencapai hantur kurang lebih 30 persen.